Intro Hai guys, selamat datang di kerja sambilan Banyak sekali film-film yang mengangkat tema kebaikan melawan kejahatan Sering sekali, akhir dari sebuah film tersebut adalah kemenangan untuk pihak yang baik Akan tetapi, kali ini kita akan membahas mengenai film-film yang penjahatnya menang Film apa saja? Tetapi, sebelum lanjut ke videonya, bagi kami yang belum menekan tombol subscribe dan loncengnya Silahkan menekan tombol subscribe dan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Film pertama yang ada di daftar ini adalah film superhero Marvel yakni Avengers The Infinity War Mungkin kamu sudah tahu musik utama dari film ini adalah Thanos Ia berambisi untuk mengumpulkan semua Infinity Stone agar dapat melenyapkan separuh makhluk hidup di alam semesta ini Para penonton awalnya mengira bahwa Thanos akan gagal mencintikan jarinya Tetapi, Thanos berhasil melakukannya dan membuat banyak superhero berubah menjadi debu The Dark Knight sering dianggap sebagai salah satu film superhero terbaik sepanjang masa Selain karena jalan ceritanya yang seru, karakter Joker juga sangat mendominasi di dalam film ini Sepanjang film, kita akan melihat bagaimana Joker membuat kekacauan di segala penjuru kota Gotham dengan segala rencananya Ketika Batman berhasil menangkapnya, terbongkar rencana jahat Joker untuk mengubah Herfiden Toko yang disintai publik berubah menjadi sosok yang bengis dan kejam Demi menghentikan hal tersebut, Batman memutuskan untuk mengorbankan dirinya dan bertanggung jawab atas kematiannya Batman pun berubah menjadi buronan polisi Film selanjutnya adalah No Country for Old Men Yang dirilis pada tahun 2007 Film ini berhasil merebut piala Oscar pada tahun 2008 Dan diadaptasi dari novel bestseller yang berjudul Sama Di dalam film ini, kita akan melihat pertarungan antara seorang pembunuh bayar misterius bernama Anton Syro Dan Leolan Moss, seorang pemburu hadiah Seorang polisi bernama Ed Tombell berusaha untuk menghentikan Syro namun gagal Leolan mati di tangan Syro dan seorang pembunuh pun bisa melenggang bebas tanpa tertangkap Film Saban bercerita tentang seorang pembunuh berantai yang memiliki target untuk membunuh 7 orang dalam waktu 7 hari berdasarkan 7 dosa mematikan Dua orang detektif yakni Miles dan Somerset harus menemukan pembunuhnya yang sudah berhasil menghabisi 5 orang Tiba-tiba, sang pembunuh yakni John Doe menyerahkan diri Ternyata, Doe telah membunuh istri Miles untuk memancing kemarahannya Miles pun menghabisi nyawa Doe dengan tangannya sendiri Apakah Saban jahat kalah? Tentu tidak Karena sejak awal, Doe memang berencana untuk menjadikan dirinya sebagai korban terakhir Dengan kata lain, Doe telah berhasil melakukan misinya Diperankan oleh aktor senior yakni Anthony Hobbskin Film The Silent of the Lamb dianggap sebagai salah satu film dengan plot twist tergila Ia berperan sebagai Hannibal Lecter Yang dianggap sebagai salah satu penjahat paling menakutkan di dalam dunia perfilman Salah satunya adalah karena ia seorang kanibal Mulanya, ada seorang agen muda FBI bernama Clarice Sterling Yang harus mengungkap pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Buffalo Bill Untuk itu, ia perlu berkonsultasi dengan Hannibal Ketika Clarice berhasil membunuh Buffalo Bill Hannibal berhasil kabur dari penjara berkat rencananya yang cerit Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa lagi Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini